Halo, selamat malam. Apa kabar dokter? Hai bu, selamat malam. Kita start pumbang ya? Iya bu, pumbang si gori. Saya juga lagi pakai pumbang batik nih. Kita tunggu ya sambil nunggu teman-teman. Sudah makan belum? Sudah makan? Sudah makan. Sudah bu. Bagaimana hari ini? Banyak kabar-kabar ini enggak soal COVID? Gimana perkembangan kabar-kabar soal COVID? Terutama dari, ya, yang kita handle kayak klien-klien gitu. Aman atau makin banyak. Waduh, ada yang belum makan tuh. Waduh, ada yang belum makan, cenah. Thank you, Connie. Welcome semuanya. Theo, siapa tuh? Maylinya, Maylia. Aduh, kayaknya saya harus pakai kacamata. Humbangnya keren dok. Ayah, dari Humbang si gori. Makasih dokter Connie. Halo semuanya. Connie udah punya belum? Hot nida. Malam-malam, dede. Malam, Pak dede. Halo, Daniel. Daniel, pantau-pantau. Anita, Anita, ayo siap-siap nih. Kita mau ngobrol sama dokter kita, dokter Maorin. Biasanya dokter Maorin kasih dokter si masyarakat tuh banyak banget pertanyaan yang masuk. Ya dok ya? Soalnya dokter Maorin kalau dikasih pertanyaan jawabnya panjang sekali. Lengkap jawabannya. Kita sambil nunggu, mungkin, apa ya, sambil nunggu, sambil nunggu terkumpul lagi teman-teman kita, mungkin mau ngobrol sedikit ya, Maorin. Sambil nunggu, sebelum ke topik yang sesungguhnya. Kalau nggak salah, kita ada banyak peraturan-peraturan baru kan yang keluar ya. Kemarin ada KMK yang baru, ya kan. Terus sebelumnya kan kita sudah bikin banyak panduan ya. Lumayan banyak panduan di tahap 1, 2, 3. Tapi dengan KMK yang baru, jadi berubah lagi tuh, ya nggak? Jadi berubah lagi. Jadi mungkin yang terbaru namanya KMK nomor berapa ya dok? Nggak apa-apa lah kita sambil jalan. KMKnya. Setelah KMK kan ternyata ada peraturan baru juga dari DKI ya. Soalnya hari ini kita denger kan banyak sekali. Oke deh, kayaknya kita start aja ya. Sambil jalan ya, teman-teman juga ada lumayan banyak. Oke, selamat malam semuanya. Malam ini kita akan ditemani 2 dokter kita. Satu dokter cantik, satu dokter ganteng. Dari konsultasi dokter sekatung. Kita kenapa adain ini hari ini? Karena memang kita kebetulan di asuransi sinar mas ini kita banyak menangani klien-klien kita yang mungkin juga ada yang pasien yang memang positif COVID-19 tapi ada juga yang memang mereka mempersiapkan bagaimana penanganan. Dan memang juga kita menangani banyak perusahaan yang karyawan-karyawannya juga ada yang kena COVID-19. Oleh sebab itu malam ini kita mau sharing, mau bertanya kepada dokter bagaimana sebenarnya khususnya mengenai masalah yang satu ini. Yaitu bagaimana jika suami istri itu harus karantina mandiri secara terpisah. Karena dalam kenyataannya ternyata waktu kita menjalani ini, waktu kita membicarakan ini dengan para klien kita yang mungkin harus terpisah secara benar-benar terpisah ya, karantinnya harus terpisah. Ternyata itu tidak mudah. Tidak mudah karena apa? Memang banyak sekali, banyak apa namanya, tiap-tiap orang itu beda-beda kondisinya gitu ya. Jadi tidak setiap orang yang bisa otomatik disuruh karantina langsung karantina gitu. Tidak semudah itu. Karantina mandiri di rumah pun tidak semudah itu. Apalagi harus diminta terpisah antara suami dan istri. Jadi mungkin kita akan selamatkan dulu dokter kita, dokter Maureen Sekawael. Dan juga, selamat malam. Hai, selamat malam semua. Thank you for joining. Halo, saya dokter Maureen dari konsultasi dokter sehat. Selamat malam semua. Semoga tetap sehat ya. Dan saya juga mau welcome dokter Setiadi. Malam bu. Dokter Setiadi ini dokter yang banyak sekali nanganin pasien kita juga, bahkan juga yang bukan non-pasien ya, tapi klien yang membutuhkan virus ya. Ya nggak dok? Yang membutuhkan hal lain. Dokter, boleh perkenalkan diri dulu? Ya, selamat malam bu. Selamat malam semua yang menonton di DJ Live hari ini. Saya dokter Setiadi. Sama dari tim dokter sehat, sima sehat, di konsultasi dokter sehatku. Oke, baiklah. Mungkin supaya nggak terlalu malam nanti kita kelarnya. Karena pasti banyak pertanyaan nih. Wah, kayaknya tadi udah banyak mau bertanyaan nih ya. Karena topiknya itu menarik memang ya. Jadi saya tapi di awal ini mungkin saya mau bertanya dulu mengenai satu hal. Tadi kan kita lihat contohnya hari ini. Hari ini saya dapat banyak sekali di WhatsApp group itu, di mana perusahaan gedung-gedung kantor itu menjadi salah satu tempat penularan lagi saat ini ya. Di mana positif-positif banyak ditemukan di gedung-gedung gitu ya. Di gedung-gedung perkantoran. Nah, dan sebelumnya sebenarnya tadi saya sampaikan kemarin itu sebelumnya seingat saya itu kalau yang dari KMK yang sebelumnya, kalau sampai ada di perkantoran tidak harus tutup seluruhnya. Tapi tadi saya dengar, baru sore tadi saya dengar juga bahwa untuk DKI ada peraturan baru ya. Dok Maureen mungkin bisa sharing, ada peraturan baru bahwa kalau ada satu kantor, tiga hari harus ditutup itu maybe is it true gitu. Supaya teman-teman kita terutama mungkin yang ada di cabang-cabang kita juga bisa tahu. Supaya semua orang benar-benar menjaga bagaimana kondisi di kantor-kantor kita gitu. Maureen mungkin bisa? Maureen tentang peraturan terbaru bahwa harus... Ya jadi Bu, kalau menurut KMK revisi kelima yang kemarin tentang new normal yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, bila dalam satu gedung ada satu orang atau satu karyawan yang terkonfirmasi positif COVID-19, kita hanya perlu mengosongkan satu ruangan itu selama 1x24 jam untuk kebutuhan disinfeksi ruangan tersebut. Tapi saya dalam tiga hari ini ada informasi baru khusus untuk DKI Jakarta ya Bu. Jadi mungkin untuk setiap daerah berbeda. Tapi khusus untuk DKI Jakarta ada konfirmasi terbaru bahwa kalau dalam satu gedung ada satu orang yang terkonfirmasi positif, itu gedung harus digosongkan selama tiga hari. 3x24 jam untuk kebutuhan disinfeksi ruangan. Itu sih yang paling terbaru. Jadi mungkin kebijakan setiap daerah berbeda ya Bu. Ini memang agak lebih lama dari peraturan menteri yang paling baru tentang PROTAP. Jadi ini mungkin perlu juga diketahui teman-teman kita, terutama yang di HRD ya, dan di Risk Management, di GA, supaya lebih care lagi dan memastikan, juga terutama di cabang-cabang ya, supaya semua memastikan jangan sampai ada timnya yang positif. Karena tadi begitu ada yang positif di perkantoran, kantornya harus selama tiga hari, ya kan? Harus ditutup dan disinfeksi. Ya, untuk disinfeksi selama tiga hari. Selama 14 hari karyawan juga harus karantina, ya kan? Nah, jadi ini kan bisa mengganggu proaktivitas juga ya. Oke. Nah, itu embelan awal. Nah, sekarang saya mungkin mau langsung aja dulu ke topik-topik kita ya. Jadi, dalam beberapa case yang kita alami kan, kesulitan terbesar itu adalah ketika suami dan istri harus diminta, harus karantina mandiri. Mungkin bisa dijelaskan, karena ini kan ada beberapa contoh case ya. Misalnya, karena salah satu contohnya adalah suami-istri sama-sama positif. Atau yang kedua, suami. Ya, mungkin yang paling sulit itu kalau suami positif, istri negatif. Atau sebaliknya. Mungkin bisa share? Mungkin saya minta pendapat dari dua-duanya deh, Dr. Maurin dan Dr. Setiadi. Ya, kan kalau, jadi kalau suami dan istri sama-sama positif, mungkin bukan isu ya, Bu. Karena kan mau nggak mau harus menjalani karantina bersama, berdua. Di rumah, boleh karantina mandiri. Jadi, dalam hal ini apabila positif terkonfirmasi tanpa gejala. Itu kan aturannya memang menjalani karantina mandiri di rumah apabila memungkinkan. Atau di rumah sakit, rumah sakit darurat yang disediakan pemerintah, kalau karantina di rumah tidak memungkinkan. Atau mungkin ada banyak kebijakan dari perusahaan-perusahaan. Perusahaan mengambil kebijakan khusus untuk menyewa hotel atau apartemen. Itu sih dari masing-masing perusahaan. Tapi pemerintah dalam hal ini juga memang mengharapkan partisipasi dari perusahaan juga. Itu ada dituliskan juga di dalam protak. Nah, yang jadi isu di sini yang akan kita bahas malam ini mungkin adalah apabila salah satu yang positif. Memang kita mesti agak kuat ya untuk berpisah. Salah satu harus di karantina. Jadi, suami tetap harus di karantina. Umpamanya suami yang positif. Tetap harus di karantina karena itu kan tanggung jawab kita sebagai pribadi, tanggung jawab kita sebagai orang tua, tanggung jawab kita sebagai warga negara. Itu pun tentang karantina kan kita diatur di dalam Undang-Undang Republik nomor 6 tahun 2018. Bahwa semua orang wajib mematuhi penyelenggaraan karantina kesehatan. Karena ada sanksinya juga. Nah, ini juga ya ini jadi tanggung jawab kita sendiri masing-masing. Jadi, perusahaan juga dan karyawan juga dan suami istri dalam keluarga juga. Mungkin Dr. Setiadi mau tambahin ya Bu? Ya, betul Bu. Jadi, tadi kan sudah disampaikan ini kasusnya sudah semakin banyak ya. Kemudian di kantor-kantor juga sudah ada yang positif. Nah, salah satu anjurannya bagi mereka yang sudah positif, tetapi dengan tanpa gejala, ataupun mungkin gejala ringan, tapi nggak ada penyakit lain. Kita bilangnya tanpa komorbit, tidak ada penyakit penyulit. Nah, mereka bisa dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri. Nah, isolasi mandiri ini tujuannya untuk apa? Supaya tidak menularkan ke yang lain. Namanya kan isolasi. Jadi, memutus rantai penularan. Nah, kalau dia di rumah tetapi tetap kontak, berhubungan erat dengan pasangan. Nah, hakikat dari isolasi itu kan jadi tidak nyampe. Malahan di sekeluarga itu bisa tertular. Jadi, walaupun tadi sudah disebutnya ada denda, ada apa, tetapi bagaimana kita menggerakkan supaya orang itu ngerti, sadar sendiri, buat apa sih saya isolasi seperti itu. Harapannya sih itu. Jadi, jangan kita takut-takutin, tapi dia punya kesadaran. Iya loh, saya harus supaya keluarga kita nggak kena juga kan. Nggak kena penyakit juga. Seperti itu mungkin ya, Bu. Nah, kalau dari pengalaman kalian itu biasanya yang nggak mau misah itu, apa ya pertimbangannya ya? Kalau pasangan suami istri atau keluarga nih? Ada orang yang nggak terpisah. Halo. Ya, halo. Iya, Bu. Ya, kebanyakan sih karena ini ya, Bu. Karena apalagi kalau misalnya pasangan yang baru ya. Jadi, mereka kan selama ini kayaknya baru bareng-bareng kemana-mana ya. Nah, kalau salah satunya harus dipisahkan. Nah, dia bingung nanti. Yang ngurus ini siapa? Yang ngurus ini siapa? Nah, akhirnya jadi yaudah lah nggak apa-apa. Kita pulang aja. Kita bareng-bareng aja gitu. Nah, itu kan jadi padahal sama aja nanti ujung-ujungnya bertemu lagi. Kalau Dr. Moren gimana, dok? Ada kasus nggak, dok? Iya, mungkin Dr. Moren di-sharing. Kebanyakan sih ya, Bu, dari pengalaman kasus yang jadi. Jadi, yang menolak karantina atau yang biasanya tuh di karantina secara terpisah itu adalah keluarga-keluarga atau pasangan muda. Pasangan dengan anak yang masih big atau masih kecil. Tapi balik lagi, kita kasih pengertian. Ada yang mungkin menolak karena, kayak itu tadi, siapa yang nanti ngurus anaknya? Nah, kami nggak biasa berpisah. Rumah kami nggak cukup untuk karantina terpisah. Karantina terpisah dalam hal ini kan harus kamar terpisah, kamar mandi terpisah. Rumah kami nggak cukup. Dari yang kami tangani dan pengalaman kami sih, dalam hal ini perusahaan-perusahaan mengambil alih. Jadi, membantu, memberikan solusi. Umpamanya, yang tadi ikut-ikut bersama-sama. Umpamanya, ada mes, nyewa mes secara bersama untuk karyawan-karyawan yang terkonfirmasi positif COVID. Jadi, karantinanya bersama. Tapi tetap aja dengan protokol kesehatan ya, Bu. Jadi, pasangan akan dipisahkan, tapi nggak begitu sedih karena dikarantinanya bersama dengan teman-teman kantor. Orang-orang yang dia kenal. Jadi, hal ini jadi bisa saling membantu, saling membangun. Jadi, perasaan tersendiri dan tersinggirkan itu kan jadi terobati ya, Bu. Atau mungkin perusahaan cewa hotel atau apartmen. Jadi, dalam hal ini, dikarantina secara terpisah. Tapi, pasangan ini tidak, masing-masing tidak benar-benar diputus dari kontak keluar. Karena mereka ada temannya yang dikarantina bersama. Seperti itu sih, Bu, dari pengalaman kita. Jadi, berarti untuk perusahaan-perusahaan yang mengalami hal yang seperti ini, sebenarnya ada salah satu solusi di mana mereka bisa menyediakan tadi ya, tempat fosilitas untuk... Terus, bagaimana dengan kalau terutama pasangan muda yang masih punya anak kecil, masih punya... atau ibu menyusui. Itu bagaimana ya? Ibu menyusui, dia positif. Terus, berarti kan dia harus misalnya nih dia benar-benar sakit. Di case-case yang seperti ini, kan dia harus masuk di rumah sakit rujukan. Harus masuk ke rumah sakit rujukan misalnya. Sehingga dia harus terpisah dari keluarganya. Suami dan anak tinggal di rumah. How do... Mereka kira-kira bagaimana mengatasi ini? Hai, Jessi. Salam sehat juga. Thank you for joining. Untuk ibu menyusui, dibantu dokter Setiadi. Boleh, Bu. Ya, oke, ibu. Tapi dibantu pak dokternya. Itu soal ibu-ibu yang menyusui. Ya, jadi penelitian-penelitian terakhir. Sebenarnya kalau misalkan untuk ASI, belum terlalu terbukti bahwa ASI itu bisa menularkan si virus COVID ini. Ya, jadi sih sarannya tetap kalau misalnya kita punya anak kecil, bayi ya, dalam hal ini yang masih mengkonsumsi ASI, ASI tetap wajib untuk diberikan. Ya, cuma kalau ibunya nih yang positif. Berarti kan ibunya harus terpisah ya. Ya. Terpisah ya, mau nggak mau, mungkin pompa, ASI-nya disimpan, kemudian didistribusikan ke si bayi. Tentu saja ketika proses pendistribusian itu melewati ya, disinfektan, yang mengantar juga cuci tangan. Supaya ketika nyampe ke si bayi, itu dalam kondisi bayi. Dalam kondisi bersih. Nah, diharapkan, jangan sampai karena ibunya ini nggak bisa lepas dari si bayi, apalagi baby yang masih kecil kan ibu biasanya sayang banget tuh ya. Nah, jangan sampai karena sayang itu, malah kita nggak kepengen. Walaupun kasusnya masih sedikit, sedikit banget ya. Anak kecil atau baby itu bisa tertular COVID ya. Tapi kita kan nggak kepengen anak kecil itu sampai positif ya. Mereka diswap, bayangkan baby kecil diswap untuk diambil, dia punya suplendirnya, kita kan nggak tega ya. Jadi kalau bisa, tetap jangan sampai deh anak-anak kecil kita bisa terkena. Nah, kita titipkan mungkin. Dari ASI nggak akan bisa menulang. Tidak. Dari ASI tidak bisa menulang. Tuh ada pertanyaan dari Ibu Hestona Nafitupulu. ASI dari ibu yang sakit bisa nularin COVID kah? Itu ada pertanyaan. Selalu penularan COVID. Itu tidak, tidak belum sih melalui ASI tidak. Ya. Seperti itu. Jadi tidak ya. Jadi Ibu Hestona Nafitupulu, ASI dari ibu yang sakit bisa nularin COVID kah? Menurut dokter Setiadi, tidak ya. Jadi ASI tidak menular. Jadi tidak akan menular lewat ASI. Oleh sebab itu tadi kalau seorang ibu positif COVID dan harus dikarantina ataupun diisolasi di rumah sakit, terunjukkan misalnya, dia tetap bisa memompak ASI dan dikirim balik ke rumah ya. Paling yang harus jatuh setelah adalah protokol pengaturan supaya make sure bahwa dalam proses pembawa dari rumah sakit ke rumahnya, ini si ASI tetap dalam keadaan aman ya. Betul. Karena kan penularan COVID itu kan lewat saluran penafasan. Jadi ketika si ibu, mungkin bukan dari ASI-nya, tapi ketika ibu itu menggendong, menyusui si baby, nah dia sambil mungkin sambil ajak ngomong dia punya baby, nah itu dah. Di situ ada terjadi risiko penularannya. Seperti itu, Bu. Oke. Jadi kalau di situ kita lebih, harusnya setiap ibu-ibu menyusui, yang positif tetap harus menyusui bayi ya. Bayinya karena tidak akan menular, ya kan? Tidak akan menular lewat ASI-nya. Oke. Nah, mungkin bagaimana dengan kalau pengantin baru nih, dok? Pengantin baru, Bu. Pengantin baru banyak sekali loh yang married ya. Banyak sekali, yang saya kenal aja banyak sekali yang baru saja married mereka, justru di masa pandemi ini. Itu seperti apa? Ini pertanyaan susah-susah gampang ya. Ini baru married kan, honeymoon-nya di rumah doang lagi, ya kan? Waduh. Sebenarnya kalau nggak salah kita ada berita juga ya. Kesulitannya mereka yang menikah di pandemi COVID-19 ya, Bu. Bikin asah ya. Setelah menikah juga, seperti itu. Ya, tetapi tetap kalau misalnya ternyata salah satunya positif, ya itu sebagai bukti cinta lah, Bu. Bukti cinta. Kalau cinta itu baginya bukan bagi penyakit. Harus bisa ditahat. Karena salah satu ujian cinta itu adalah warna dan tempat. 14 hari mungkin pisah kamar, pisah ranjang. Itu salah satu ujian cinta mungkin ya, Bu. Pisah rumah. Gimana dokter Mauren kealamannya, dok? Dokter Mauren pernah terpisahkan mungkin, dok? 14 hari. Oh iya. Ya ampun. Dokter Setiari ambil ketawa tuh, Bu. Ya, belum pengantin baru. Makanya banyak pengantin baru. Anggap aja kan memang harus berpisah sejenak ya. Berpisah sementara, 14 hari. Anggap aja pacaran. Kan waktu pacaran juga kita juga cuma WA, telpon. Atau anggap aja seperti lagi dinas luar kota dua minggu. Seperti itulah. Jadi penantiannya terbalas lah ya, Bu. Malah jadi lebih seru ya. Malah jadi lebih seru ya. Betul sekali. Kembali bisa video call. Kembali ke masa-masa masih muda. Seperti masih muda lagi, Bu. Masa pacaran lagi. Malah jadi terasa lebih seru ya. Cuma bakalan aja. Ya, betul. Aduh udah. Aduh udah kangen banget nih. Aduh gimana nih gitu. Jadi nanti ada ceritanya. Zaman COVID. Zaman pandemi. Nanti kalau udah tua ada ceritanya kan ya, Bu. Ya, yang bisa diceritain. Bu enak cucu. Nih, jangan-jangan nih teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan tanya nih ke dokter. Apa aja. Pengalaman saya. Saya yakin nih. Di antara ini yang saat ini ikut nih. Teman-teman kita. Tuh, tuh. Jawaban Pak Dede. Jadi lebih romantis katanya. Bener kan? Iya, betul. Jadi lebih romantis. Jadi rasanya jadi lebih kangen gitu kali ya. Karena harus berjauhan terus. Iya. Mungkin bagaimana dengan orang yang sudah lebih lanjut? Usia. Tadi kan mulai dari yang pengantin baru. Terus ada pasangan muda yang belum punya anak. Sekarang pasangan muda yang sudah punya baby. Tadi kita sudah bahas. Juga kita dahulukan tadi itu bahas itu. Karena banyak case yang seperti itu soalnya ya. Nah sekarang bagaimana dengan pasangan-pasangan orang STW-STW? Ternyata suaminya positif. Atau positif. Dan suaminya jadi rumah sakit. Untuk pasangan yang lebih tua. Malah memang kita harus. Kita harus lebih ketat untuk masalah karantina ini untuk pasangan-pasangan malah yang di atas umur 50 tahun. Itu malah harus lebih ketat karena salah satu comorbid atau pemberat untuk COVID-19 ini kan adalah usia yang menua. Usia di atas 50 tahun. Jadi memang mungkin kalau pasangan yang sudah lebih dewasa sudah melewati asam garamnya kehidupan perkawinan. Mungkin bisa lebih tahan Bu. Biasanya lebih tahan banting. 14 hari bukan masalah biasanya ya Bu ya. Banting sama-sama sehat. Maurin ada komen dari Ibu Dame dari Simulah Sakit Siloam nih. Pengantin sebelum nikah tes COVID-19 dulu. Cuma ada kenyataan yang terjadi. Malah orang tuanya meninggal terus malah pengantinnya salah satu juga positif ya. Meskipun sudah tes COVID-19. Tadi ini ada pengantin tua. Kalau dari Ibu Nelly nih pengantin tua jadi seperti pengantin baru serta LDR. Bener banget. Bener banget. Iya ya. Iya saya ada cerita nih ya. Cerita dikit nih sebelum bertanya lagi ke pertanyaan berikutnya. Jadi kita itu sebelum COVID itu kita tuh lagi traveling ke Sumba. Dan itu kan sebenarnya kita dari pulang perjalanan. Saya baru-baru pulang perjalanan dari Dubai gitu kan. Pak Eka juga habis baru pulang dari negara lain gitu. Terus kita baru weekend berikutnya. Sudah ada positif tanggal 2 waktu itu. Belum dilarang bepergian. Tapi kita perlu cari yang panas-panas. Jadi kami karena khawatiran pergi cari yang panas-panas ke Sumba gitu kan. Nah, tapi biasa dong kalau yang namanya traveling pasti jadinya kontaknya banyak ya. Kaliannya di trips jadi kontaknya lebih intens gitu kan. Nah terus terang pulang dari situ kita itu jadi kayak takut sendiri. Jadi kami mengkarantina diri sendiri. Kami tidur di kamar masing-masing sendiri-sendiri di rumah ini semua seperti itu Maureen. Sampai kita waktu itu memikirkan kita nggak tahu. Karena kita baca banyak ya beritanya ternyata kita tuh nggak tahu. Bisa saja kita sebenarnya mungkin sudah tertapar tapi kita tidak tahu gitu. Jadi better untuk safety ya udah sendiri-sendiri aja dan pakai semua di rumah ini pakai masker terus gitu. Nah, tapi kan namanya manusia tetap aja dong Maureen. Pasti yang namanya manusia, yang namanya hubungan suami-istri. Pasti suami-istri itu pasti ada ingin berdekatan gitu kan. Nah itu yang orang tua mungkin kayak kita lebih ambang ya. Karena yang tua itu lebih sudah ya tadi udah makan asam garam. Jadi mungkin sudah lebih bisa lebih bisa menahan gitu ya. Tapi tadi kayak anak-anak muda itu ada tips and tricksnya nggak sih? Maureen? Kedengaran nggak Maureen? Halo? Iya. Jadi bener Bu tindakannya. Jadi kita lebih baik preventif. Di zaman ini, di zaman pandemi kita lebih baik preventif. Lebih baik kita dibilang overprotective daripada kita kecolongan. Benar banget kalau dengan kesadaran sendiri itu kita melakukan karantina pribadi di rumah ya. Karantina mandiri. Jadi suami-istri langsung ambil tindakan berpisah kamar, berpisah kamar mandi. Kemudian menjaga jarak, melakukan protokol kesehatan sesuai dengan pencegahan COVID. Kita lakukan sendiri. Itu memang yang kita harapkan. Semua orang itu secara pribadi itu sadar dan mau melakukan protop kesehatan itu atas kemauannya. Bukan karena ada sanksi dari pemerintah. Ada denda dari pemerintah. Tapi lebih baik yang kita harapkan. Jadi kita sama-sama bertanggung jawab. Itu juga mungkin termasuk kepada mulai sekarang kan karena sudah new normal ya. Jadi sudah banyak mulai ada karyawan yang mungkin yang sudah lebih sering, lebih intens keluar. Ataupun ke kantor dan ke kegiatan lain-lainnya. Berarti kan itu tidak dianggap remeh gitu ya. Karena kalau kita lihat sekarang itu kayaknya orang karena merasa new normal, orang bisa recklessly melakukan tindakan-tindakan yang misalnya turunin masker lah, apalah, apalah. Padahal dia nanti pulang ke rumah, kalau masih berdekatan, tidak mengatur pisah-pisah itu, jadinya berbahaya juga ya dok ya. Lek ya. Maureen. Halo. Ya Bu. Bu, sekenanya agak putus. Putus-putus ya? Wah. Iya. Putus-putus. Saya jadi. Nggak kedengeran tadi? Ya, ya. Ya, oke. Ya, iya Bu. Tadi, tadi saya bilang kan sekarang dengan tingkat perjalanan karyawan atau siapa saja lah, karena dia normal sudah lebih banyak kegiatan. Nah, meskipun belum, maksudnya mereka mungkin sudah tes negatif atau apa, tapi karena sering berpergian, kan kita nggak tahu sebenarnya bagaimana caranya, sebaiknya. Sudah pergi marketing, sudah pergi ketemu client, sudah ketemu, kan nggak tiap hari orang rapid test. Ya, jadi di masa-masa new normal, kita kadang masyarakat menganggap bahwa ini sudah normal loh, padahal bukan. Kita beraktifitas untuk menjalankan lagi roda ekonomi. Bukan berarti pandemi ini sudah berlalu. Kita lihat aja dari laporan-laporan yang tiap hari, itu kasus bertambah per hari itu makin tinggi. Di atas seribu setiap hari dari laporan rutin yang dilakukan oleh pemerintah setiap hari ya Bu. Artinya, walaupun kita dikasih kesempatan untuk bisa bekerja, kita bekerja lagi seperti biasa, tetap kita harus menjalankan protok kesehatan. Kita tetap harus, bila perlu, apabila terpaksa, kita harus pergi ke kantor, naik ke kendaraan umum. Kita pakai jaket, kita pakai celana panjang, kita pakai masker. Untuk masker yang disarankan apabila kita terlalu sering, kita beraktifitas di luar rumah, masker yang disarankan adalah masker medis. Kemudian kita pakai face shield. Kita pakai face shield, kemudian kita selalu bawa hand sanitizer. Kita selalu mencuci tangan. Jaga jarak seminimalnya dengan orang itu satu meter. Tapi mungkin ya, makanya selalu disampaikan bahwa hindari kerumunan, hindari kerumunan. Kenapa? Karena dalam kerumunan kan kita nggak bisa mempertahankan physical distancing. Minimal satu meter itu akan susah apabila dalam kerumunan. Kemudian kita menghindari menyentuh tempat-tempat yang sentuhan, daya sentuhan tinggi seperti pintu, pintu lift, tombol lift, atau kereta itu. Nah, ataupun terpaksa kita nggak sengaja bersentuhan, kita harus selalu cuci tangan dengan hand sanitizer. Jadi, semua edukasi-edukasi ini, kami rutin edukasi lakukan dengan postingan-postingan kami di Instagram konsultasi dokter sehatku. Jadi, kalau pada teman-teman mau lihat secara detail, bisa berkunjung ke konsultasi dokter sehatku di IG kami. Atau mungkin dokter Setiadi mau nambah, dok? Iya. Iya, oke. Contohnya aja, misalkan menggunakan masker ya, Bu ya? Menggunakan masker. Ini orang-orang itu pada keluar pakai masker itu, kebanyakan mereka sebenarnya mungkin karena takut didengar, karena diwajibkan, takut ditegur, takut dikena sanksi, seperti itu. Tapi, sebenarnya, masker itu kan melindungi kita. Dan kalau melindungi kita, kita melindungi juga orang-orang yang ada di rumah kita. Bahkan, tadi Ibu bilang, misalnya kita sering berpegian nih, habis perjalanan dari tugas kantor, mungkin keluar kotak. Gak apa-apa kok, sampai di rumah kita tetap pakai masker, yang supaya kita melindungi orang-orang kita di rumah, yang pikir, oh, masker ini buat di luar aja, gitu. Tapi, ketika kita kalang tina di rumah pun, kita pakai. Cuci tangan, sebelum masuk ke rumah, selalu cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Nah, itu kan hal-hal yang sebenarnya sederhana. Nah, tetapi kalau itu kita lakukan secara rutin, orang bilang hal-hal itu harus dibiasakan, memang. Di zaman sekarang, ya, Bu, ya. Kalau misalkan enggak, pasti enggak akan mulai-mulai, sih, sebenarnya. Seperti itu. Oke. Nah, tadi kan kita bilang, oke, tadi kalau misalnya keluarga muda tadi ya, balik lagi ke keluarga muda nih, anak-anak tadi itu gimana? Kalau anak-anaknya gimana? Kalau misalnya orang tuanya harus di karantina. Tadi ada tiga case, ya? Karantina, suami. Sama ada yang cuma, kalau cuma salah satu mungkin pasti bisa lah ya teratasi. Tapi kalau dua-duanya gimana tuh anaknya? Ya, mau tidak mau, pasti harus ada yang nguruskan itu anak-anak. Ya, jadi memang harus ada koordinasi yang baik dengan keluarga, dengan teman. Siapa nih yang bisa kita titipkan sementara? Mungkin kakek neneknya, mungkin pamannya, tantenya, seperti itu. Oke. Jadi tetap harus ada yang dititipkan. Nah, tetap diingat, Bu. Ada pertanyaan dari Dede. Dok, mau tanya, test rapid sama test swab itu lebih paling efektif yang mana? Test rapid sama test swab itu mana yang lebih efektif antara rapid test dengan swab test? Pertanyaannya. Oh, ya. Oke. Jadi kalau rapid test itu, dia memang sebenarnya bukan untuk mendiagnosis COVID. Hanya screening. Jadi hanya screening. Hanya screening pertama, apakah orang ini sudah pernah terpapar atau belum. Jadi sensitivitas dan spesifitasnya juga tidak sebesar PCR. PCR itu diambil melalui swab. Ya, jadi untuk kita mendiagnosis yang namanya COVID, itu wajib dilakukan pemeriksaan PCR ya. PCR itu dapat mayoritas diambil dari swab yang tadi, Bu. Ya, jadi kalau rapid itu hanya buat screening aja. Sekarang, itu tidak terlalu dipakai lagi sebenarnya. Hanya untuk awal. Ya, tapi kalau kita mau pasti, makanya kalau orang-orang pada periksa tuh ya rapid test, rapid test, rapid test. Nanti di sana ada keterangannya. Kalau hasilnya negatif, belum tentu dia negatif. Jadi harus disarankan diperiksa ulang biasanya, 7-10 hari kemudian. Kalau misalnya hasilnya pun positif, dari rapid tersebut, tetap dianjurkan untuk periksa PCR swab. Ya, jadi ujung-ujungnya tetap harus PCR swab. Jadi dengan demikian pasti lebih efektif PCR daripada rapid test ya. Karena rapid test sebenarnya hanya screening ya, bukan untuk mendiagnosa. Demikian ya. Begitu. Mungkin apalagi yang bisa disampaikan oleh para dokter nih? Apa? Kita mau ditambahkan dok? Ya, berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada saat ini. Yang mengalami kan sudah menangani beratusan pasien ya. Yang COVID dan diantaranya banyak sekali juga yang merupakan keluarga-keluarga. Itu bagaimana? Jadi mungkin yang saya tambahkan ya, karantina atau protokol kesehatan untuk penjagaan COVID saat ini, ada baiknya memang kita lakukan, masing-masing kita lakukan. Karena apa? Tujuannya adalah untuk mencegah penyebaran. Untuk mencegah penyebaran, jadi setidaknya ada tanggung jawab kita secara pribadi untuk mencegah penularan COVID ini. Sehingga, yang pertama adalah, kalau penularan itu berkurang, kita bisa melakukan karantina sendiri di rumah. Itu artinya kita memberi kesempatan untuk teman-teman kita, para dokter, para nakes di rumah sakit itu agak sedikit lega. Karena tidak banyak pasien positif dengan gejala berat yang perlu mereka rawat. Karena saat ini juga rumah sakit mulai kekurangan dokter dan tenaga medis. Jadi kalau kita, masing-masing dari rakyat, dari masyarakat, kita bantu untuk mencegah penularan dan kita melakukan karantina sesuai protokol kita. Kalau kita, protokol kesehatan sendiri di rumah, kita harapkan tidak ada penumpukan pasien di rumah sakit. Itu satu. Yang kedua, kita harap penularan itu tidak bertambah. Karena kan, satu orang positif, yang kita omongkan positif adalah yang terkonfirmasi positif dengan hasil PCR ya Bu. Satu orang positif, dia bisa menularkan dua. Dua, dua ini kan, dua menularkan dua, kita menularkan dua. Jadi bayangkan bagaimana cepatnya penularan itu terjadi. Dan itu 90 persen lebih penularan itu akan terjadi kalau kita sendiri tidak mengambil tindakan untuk mencegah penularan ini. Ya, salah satu caranya adalah dengan karantina mandiri ini. Mungkin itu ya Bu. Ada satu pertanyaan lagi nih dari Anita. Dok, kenapa di daerah manapun jika ada ODP, PDP, mungkin sekarang ini sudah pakai lagi istilahnya. Itu dirahasiakan dan tidak transparan. Bukannya itu malah membantu penularan karena orang lain tidak tahu. Benar banget. Kebaca nggak dok? Sinyalnya membaikkan. Ya, saya kebaca. Halo, halo Bu Anita, selamat malam. Jadi kita klarifikasi dulu saat ini di protap revisi kelima. Kita sudah tidak lagi menyebutkan ODP, PDP ya. Kita ngomongnya adalah suspect, probable, dan kemudian terkonfirmasi. Terkonfirmasi itu adalah terkonfirmasi dengan gejala yang dulu dan terkonfirmasi tanpa gejala yang dulunya kita sebut OTG. Nah, kenapa pemerintah bukannya menyimpan untuk ODP itu dirahasiakan? Tidak. Pemerintah yang diumumkan adalah yang memang terkonfirmasi positif dengan hasil pemeriksaan PCR lewat swab tadi. Itu yang diumumkan oleh pemerintah. Bukan disimpan oleh ODP dan PDP. Kan ada pemerintah yang namanya tersangka tanpa gejala. Kan masih tersangka. Kita perlu lagi konfirmasi dengan hasil PCR. Kalau hasil PCR-nya ternyata dia positif, kita balik lagi. Positif ada gejala atau enggak? Positif dengan gejala, positif tanpa gejala. Tanpa gejala, ini kan tetap karantina mandiri. Ada protapnya, ada alurnya, semuanya ada. Dan saat ODP, yang diomongin ODP ini, dia terkonfirmasi positif dengan PCR, pemerintah umumkan juga kok akhirnya. Jadi bukan pemerintah simpan ya. Jadi memang ada prosedurnya. Seperti itu ya. Atau dokter Setiari, saya selalu terbalik menyebut namanya. Iya, jadi buat Nita ya, Mbak Nita ya. Nita tidak perlu khawatir. Karena sebenarnya, idealnya ya Bu, idealnya semua ODP dan semua PDP, ini mereka ada yang pantau. Jadi mereka tidak dibiarkan begitu saja turun terjudi dalam masyarakat. Tetapi ada yang memantau. Bisa fasilitas kesehatan setempat, dinas kesehatan setempat. Puskesmas. Puskesmas dalam hal ini misalnya. Atau mungkin kalau di perusahaan, mungkin dia punya tim dokter sendiri. Atau punya pihak lain yang bisa membantu untuk memantau. Mereka yang oke. Kalau sekarang mungkin bilang satu problem. Probable. Probable gitu ya. Nah, mereka pantau. Dan selalu diinformasikan oleh si pemantau ini. Hari ini kejalannya apa. Ada kondisi apa. Tetap jaga jarak. Tidak boleh keluar-keluar. Tidak boleh berkerumun dengan orang lain. Jadi ODP dan PDP ini, mereka pun tetap ada yang mengawasi, memberikan edukasi. Supaya mereka juga tidak sembarangan keluar atau takutnya menularkan ke orang lain. Ya, seperti itu. Jadi, kembali ke orangnya. Ketika sudah di edukasi oleh petigas kesehatan, dia mau menerima atau tidak. Dia mau barangkan. Ya, sarannya sih seperti itu. Jadi, tidak perlu khawatir. Bukannya dirahasiakan. Tetapi mereka juga tetap ada yang pantau. Tetap ada yang mengedukasi mereka. Seperti itu mungkin ya, Bu. Terjawab ya. Mudah-mudahan terjawab ya, Anita. Terus, mungkin kalau dari saya nih, satu lagi. Kalau, misalnya ini ada satu perusahaan. Kalau perusahaan ini di kantornya ada yang positif. Harusnya langkahnya diem menutup atau malah harusnya memberitahu kepada timnya. Ada pertanyaan. Atau apa yang dulu ya, dari Daniel. Dokter, nanya dong mengenai ramainya penggunaan masker berbahaya saat berolahraga. Khususnya saat bersepeda. Gimana dari sisi medis? Thank you, Anita. Ada pertanyaan dari Daniel. Kalau pakai masker saat olahraga sepeda. Wah, kalau ini saya sudah dengar jawabannya nih. Dok, ditanya dok. Jadi, menggunakan masker ya, saat bersepeda ya. Ya, sebenarnya sepeda itu kan adalah olahraga yang sebenarnya dianjurkan. Kenapa? Karena dia intensitasnya intensitas ringan sedang. Jadi, bukan olahraga berat. Ya, sehingga sebenarnya olahraga itu saat menyehatkan, membantu paru-paru kita juga jadi bagus. Menaikkan sistem imun kita, jadi sangat dianjurkan. Tetapi, permasalahannya adalah ketika kita bersepeda itu, kita berkumpul, berkurungun nggak dengan teman-teman orang banyak? Jadi, masalahnya sekarang kan sepeda lagi in-innya ini ya. Semua orang kayaknya bersepeda, menuhi jalan, menuhi CFD, CFD ya. Nah, bukan masalah di sepeda bermaskernya. Tetapi, ketika mereka habis sepedaan, nongkrong, koko-koko gitu ya, sama teman-teman satu komunitas goes. Mungkin maskernya agak digeser-geser sedikit ya. Sambil minum mungkin haus kan, panas-panas. Nah, di situ yang jadi masalah. Karena ketika kumpul-kumpulnya itu ya, jadi bisa sumber penularan. Seperti itu. Gimana dokter Moren? Tapi, saat bersepedanya sendiri, sebaiknya dia pakai masker atau tidak? Jadi, gini Bu. Ada informasi terbaru. Karena ini penyakit baru ya, Bu. Jadi, selalu ada penelitian baru, penelitian baru, penelitian baru. Dari bagian kesehatan, bagian kesehatan olahraga sendiri mengatakan bahwa untuk memakai masker saat bersepeda atau saat melakukan olahraga apapun. Kita lihat lagi, tadi seperti kata dokter Setiadi ya, tempat kita melakukan olahraga. Apabila indoor, di dalam ruang tertutup dan kita sendiri, nggak masalah kita nggak pakai masker karena memang nggak ada orang lain di situ. Tapi apabila di luar ruangan, banyak orang memang harus memakai masker. Tapi, satu lagi, memakai masker ini saat berolahraga apalagi yang perlu hiperventilasi. Kita perlu banyak oksigen. Lebih banyak oksigen yang kita perlukan saat berolahraga dibanding saat kita tidak beraktifitas sama sekali atau beraktifitas ringan. Nah, dianjurkan, umpamanya, ini memang pemakaian masker saat berolahraga dalam waktu yang lama itu membantu menguatkan paru-paru dan otot paru-paru, tektoralis, segala macam yang bekerja untuk penapasan. Tetapi, harus secara bertahap, Bu. Jadi, kalau hari ini dia bersepeda, memakai masker, dia hanya cukup, kita cukupkan 5-10 menit. Setelah itu, harus tidak bermasker atau olahraganya yang di-stop. Atau olahraganya tersendiri, sehingga dia tidak memakai masker. Nanti secara bertahap, dia bisa lanjutkan. Umpamanya, hari ini 5 menit pakai masker. Besok, dia tahan 10 menit atau 6 menit. Itu harus bertahap. Kalau tidak secara bertahap, memang kapasitas paru-paru dan kekuatan kita untuk menghirup udara itu akan terganggu. Dan kita memang olahraganya jadi terganggu, pernafasan jadi terganggu. Dan satu lagi, physical distancing saat bersepeda. Itu bukan 1 atau 2 meter. Tetapi penelitian menuju kepeda santai atau setengah bersepeda dengan kecepatan sedang, dengan orang yang berjajar atau di belakang kita, kita harus memberi jarak 10 sampai 20 meter. Itu physical distancing yang benar. Itu juga berlaku untuk olahraga di luar ruangan, jalan cepat, atau lari. Jadi bukan 1 atau 2 meter physical distancing saat kita berolahraga. Ini yang harus diperhatikan juga. Jawab ya, mudah-mudahan tuh Daniel. Daniel, kalau mau dapat jawaban mengenai ini, bisa lihat juga jawaban di gerakan, di medsosnya gerakan pakai masker atau websitenya juga. Di sana juga dijelaskan persis seperti yang tadi sudah dijelaskan Maureen ini, bahwa untuk olahraga bersepeda itu sebenarnya yang bermasalahnya itu bukan di situ. Jadi sebenarnya ini bisa dilatih memakai maskernya bertahap secara gradually pakai maskernya saat berolahraga ya. Karena bahkan ada satu pelari yang menang, bukan sekarang loh, zaman dulu entah tahun berapa, beberapa tahun yang lalu, dia menjadi juara lari dengan melari pakai N95. Jadi N95-nya kan paling tertutup ya. Jadi memang, tapi dia berarti berlatih mempersiapkan itu. Oke, saya ada pertanyaan lagi. Ini dok, kalau berenang bahaya nggak dok? Untuk Pak Budi, berenang saat ini sih, kolam renang umumnya kan mengandung klorin ya Pak. Jadi klorin sendiri adalah disinfektan untuk virus COVID ini. Tapi tetap aja, berolahraga nggak berbahaya. Selama kita tetap harus menjaga jarak dengan orang lain. Tetap harus menjaga jarak. Itu yang harus diperhatikan. Perhatikan banget ya Pak. Karena mungkin berolahraganya, berenang itu kita juga nggak bisa berenang sambil. Kalau berenang yang benar-benar untuk berolahraga ya, bukan berenang yang hanya cipluk-cipluk di air ya. Ini berenang. Kita juga pasti otomatis kita menjaga jarak dengan perenang lainnya. Jadi itu nggak masalah sebenarnya. Jarak yang dipertahankan. Hanya perhatikan kembali lagi. Saat kita selesai berolahraga, kita di ruang ganti. Kita tetap harus jaga jarak. Kita tetap harus pakai masker. Dan yang paling bahaya memang yang kongkoh-kongkoh setelah olahraga itu sih. Nah, itu dia. Semoga terjawab ya Pak Budi. Nice Budi. Ini satu lagi pertanyaan satunya lagi ini dari... Waduh. Lari. Sebentar, sebentar. Dok, untuk dari Adi Kurniawan. Dok, untuk pasien yang sembuh saat ini jumlahnya juga cukup banyak. Kira-kira ini dok, mereka ini penyembuhannya dengan menggunakan obat atau metode apa ya dok? Terus mengingat vaksin juga belum ditemukan. Vaksin soalnya bukan menyembuhkan ya. Vaksin kan mencegah. Jadi ini mungkin dengan metode apa ya? Silahkan dok. Ya, untuk Pak Adi Kurniawan. Pak Adi, infeksi. Namanya infeksi virus ya. COVID ini kan infeksi karena virus. Sebenarnya virus itu obatnya adalah daya tahan tubuh kita. Memang saat ini untuk COVID sendiri belum ada obat khususnya. Atau belum ada vaksinnya. Tapi pengobatan umum terhadap pasien yang terinfeksi dengan virus adalah pengobatan simptomatis. Artinya, yang kita obati adalah simptom, gejala yang dialami. Jadi, kalau dia panas, kita kasih obat panas. Kalau dia batuk, kasih obat batuk. Kalau berlendir, kita kasih pengencer lendir atau pengencer dahak untuk mengeluarkan dahak. Kita bersihkan jalur pernafasannya. Kemudian, yang paling utama adalah kita tingkatkan daya tahan tubuhnya. Dengan vitamin C dosis tinggi. Dengan pemberian makanan bergisi. Ada juga dengan berjemur. Semua ini yang dilakukan di masak kita. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh pasien. Untuk mempertahankan dalam kondisi stabil. Bila jangan jatuh ke krisis atau sesak nafas atau sulit nafas. Hal-hal ini sih yang dipertahankan dan dilakukan di rumah sakit. Yang membantu penyembuhan pasien. Jadi, memang banyak pasien-pasien yang akan sembuh. Sambil kita menunggu adanya vaksin dan obat yang ditemukan ya, Bu. Iya, oke. Kira-kira ada yang mau ditambahkan, Dr. Setiadi? Iya, Dr. Setiadi. Sekalian nih saya sambungkan pertanyaan. Sebenarnya ada pertanyaan sesudah itu. Tapi saya sambungkan dulu pertanyaan berikutnya. Karena nyambung tadi kan, Dr. Maurin tadi bilang pengobatannya bisa dengan vitamin C. Ini kebetulan ada yang bertanya lagi. Di bawah, bagaimana dia tadi? Di bawah ini. Dok, boleh tanya kembali. Ini dari Pak Dede tadi. Kalau untuk vitamin yang bagus itu vitamin C atau vitamin imun tubuh ya, Dok? Vitamin C atau vitamin imun? Apa bedanya tuh? Dukungan semua itu lah ya. Vitamin C atau vitamin imun tubuh? Jadi, sambil menjawabkan tadi. Jadi, ini berhubungannya supaya kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Salah satu cara untuk kita, bukan menyembuhkan ya. Tapi supaya cepat pulih dari mereka yang terkena penyakit COVID. Nah, vitamin C itu bagus. Kenapa? Karena vitamin C itu sifatnya antioxidan dan dia meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, makanya di salah satu panduan atau guideline, baik di luar maupun di Indonesia, vitamin C dalam bentuk sediaan minum, maupun dalam bentuk suntikan atau injeksi, itu juga masuk salah satu guidelines, atau masuk protokol dalam pengobatan untuk pasien-pasien dengan COVID. Jadi, vitamin C ini kan bisa kita konsumsi baik yang mungkin dari obat-obatan yang dijual, vitamin C yang dijual, maupun secara alami. Misalnya kita dapat dari buah-buahan, dari sayuran, atau jus mungkin. Ya, jus yang padahal, kalau di kita banyak kayak apple carrot juice, ya, itu kan banyak vitaminnya dari berbagai macam buah-buahan, itu bagus tuh untuk bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, itu sifatnya lebih alami juga, karena berasal dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Seperti itu, Ibu. Kalau sudah minum yang alami tadi, apakah masih tetap harus minum yang vitamin C? Misalnya seribu itu tiap hari? Seribu miligram. Kalau sudah misalnya sudah minum apple carrot juice setiap hari, apakah masih harus minum itu lagi? Ya, jadi kalau vitamin itu sebenarnya sesuai dengan kebutuhan kita. Ketika kita merasakan bahwa hari ini aktivitas kita banyak, atau kita habis berpegian, atau kita hari ini keluar terpapar dengan banyak orang, terpapar dengan banyak polusi, terpapar dengan orang-orang mungkin yang sakit, Nah, berarti kita memerlukan dosis tambahan sebagai preventif kita. Seperti itu. Tapi kalau misalnya kita memang dalam daily activity, kita sudah cukup banyak mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran, ya, kemudiannya kita terpenuhi. Terus aja itu ada hitung-hitungannya dari segi nutrisi dan gizi. Berapa jumlah yang kita perlukan dan yang kita dapat dari makan minuman kita. Oke. Ada pertanyaan berikutnya, bagaimana mengantisipasi rasa pengap karena memakai masker dalam durasi yang lama? Kalau saya, saya tetesin oil. Saya tetesin essential oil, jadi sepanjang nggak itu setiap 2 jam saya ganti. Bagaimana dok, cara mengatasi rasa pengap karena memakai masker? Ini pertanyaan dari Selfiana. Buat Bu Selfie ya, bagaimana cara memakai masker untuk waktu yang lama supaya nggak ngap? Ya, betul. Betul banget, Bu. Jadi, kita tetesin oil ya, Bu. Essential oil. Jadi, salah satunya mungkin peppermint, ya, Bu, ya. Itu juga membantu untuk pernafasan, untuk mengatasi stress, atau untuk sakit kepala. Juga, segar banget, segar banget itu kalau kita pakai masker sambil dikasih essential oil yang enak-enak baunya. Kemudian, yang kedua, macam-macam seri lain saya itu. Iya. Sebenarnya, WHO mengatur bahwa apabila kita sendiri di dalam ruangan, tak ada orang lain, kita boleh melepas masker kita kok. Kita hanya memakai masker saat kita berada di dalam ruangan yang penuh orang, atau kita tidak bisa mempertahankan social distancing, kita harus memakai masker. Tapi apabila kita sendirian di dalam satu ruangan tertutup, kita boleh melepas masker kita untuk sejata saat makan dan minum juga kita melepas masker. Itu hal yang penting. Dan mungkin yang terlewat tadi, Bu, yang tentang imunisasi anak di bawah. Bentar, ini belum sampai. Oh, di atas ya. Ini tadi ada Os Nadi ini dari pakai masker pas kepedaan malah makin kecil katanya. Terus ini ada yang bertanya lagi, bagaimana mengatasi kondisi alergi termasuk saat gunakan masker? Baik kain atau juga masker medis? Memang ada orang yang beberapa orang yang alergi sampai berbekas di sininya nih gara-gara masker. Bagaimana mengantisipasi itu? Hai, apa kabar? mengatasi kondisi alergi termasuk saat menggunakan masker, baik masker kain juga masker medis. Jadi gini, kalau alergi saat menggunakan masker medis, mungkin untuk mengganti masker medis yang lain, umumnya umumnya bahan yang digunakan untuk masker medis itu sama. Jadi kalau salah satunya alergi, mungkin tidak disarankan memakai masker medis ya. Tadi yang imunisasi ya? Ini, iya, sorry, sorry, Pak Dede, sorry. Lagi asik-asiknya terputus karena sudah lewat dari satu jam. Ayo, Maureen. Tadi untuk imunisasi. Tentang imunisasi. jadi Bu, ikatan dokter anak Indonesia dalam masa pandemi COVID ini menganjurkan satu, untuk asik eksklusif untuk bayi baru lahir sampai usia 6 bulan harus tetap diberikan oleh Ibu. Yang kedua, untuk imunisasi, imunisasi yang wajib untuk bayi itu tetap harus dilakukan karena satu, untuk menghindari terjadinya unbreak karena penyakit-penyakit yang sebenarnya sudah ada vaksinnya seperti campak atau cordili atau varicella atau cacar air. Jadi, vaksin wajib untuk anak itu harus tetap diberikan. Antisipasinya atau caranya bagaimana sih pastinya kalau dalam kondisi sekarang semua hal dilakukan secara khusus ya Bu. jadi ada rumah sakit atau ada klinik dokter-dokter anak yang menawarkan kunjungan rumah untuk imunisasi. Itu mungkin bisa menjadi salah satu opsi untuk orang tua. Tapi mungkin kalau masalah biaya ya Bu, mungkin ada kunjungan rumah itu pasti biayanya jauh lebih bertambah dari saat kita berkunjung sendiri ke dokter. dokter spesialis anak atau bidan atau puskesmas ini kan tempat-tempat yang bisa memberikan imunisasi tergantung kebutuhan dan biaya yang orang tua miliki. Jadi, sebelum berkunjung ke mana saja tentang pilihan kita ke puskesmas ke bidang praktek ke dokter praktek atau ke rumah sakit pastikan kita membuat janji dulu kita telpon ke rumah sakit kita pastikan dokter itu ada. Jadi, saat kita bawa anak ke rumah sakit kita enggak menunggu lama hal ini untuk menghindari kontak terlalu banyak yang dilakukan anak dan orang tua di rumah sakit. Saat mengunjungi rumah sakit kita harus tetap dengan protokol kesehatan. Kita harus memakai masker medis. Salah satu hal yang ditekankan oleh WHO saat mengunjungi rumah sakit semua orang harus memakai masker medis bukan masker kain ya Bu. kalau ke rumah sakit kita harus selalu mencuci tangan pastikan kita enggak menunggu lama di rumah sakit atau di tempat praktek bidan atau jadi setelah acara imunisasi dilakukan orang tua dan anak harus segera pulang sampai ke rumah kita lakukan lagi protokol masuk rumah jadi kita taruh semua tas baju ganti baju ganti biasanya kan kalau orang tua bawa anak pasti bawa tas bayi tas bayinya ditaruh di luar rumah dulu sepatu ditaruh semua di luar rumah kita langsung ke kamar mandi kita taruh semua baju yang kita pakai dari luar rumah kita ganti masker kita jadi masker medis yang dipakai kita bunting dan kita buang ke tempat sampah tertutup cuci tangan kemudian kita harus mandi kita mandi dan kita harus memandikan bayi kita mengganti bajunya baru kemudian kita masuk dalam rutinitas kita sehari-hari seperti itu memang agak ribet tapi kita tetap harus melakukan kegiatan yang normal dengan adaptasi-adaptasi baru inilah yang jadi ini yang tadi oke kayaknya sudah tadi ada gak pertanyaan yang tadi belum terjawab ya dari yang sebelumnya kayaknya sih sudah semua ya nah ini untuk pemakaian masker sendiri yang paling baik itu sehari harus ganti berapa kali kalau saya empat kali bagaimana dok dokter berapa kali jadi jam ya pertanyaan pemakaian masker oh ya jadi pemakaian masker nih harusnya sehari berapa kali ya diganti ya jadi ketika dia sudah basah itu salah satu pertandanya jadi kalau misalnya masker yang kita gunakan itu sudah basah sudah terkecik cairan nah itu harus sudah diganti ya jadi jangan sampai itu salah satu juga menjawabnya tadi tuh kenapa kalau kita pakai masker utama masker non medis kain itu kan rasanya pengap ya itu karena ketika kita bernafas ketika kita berbicara itu ada uap air yang mengembun di kita punya masker sehingga akhirnya itu yang membuat jadi tambah atau pengap nah itu jadi sarannya seperti itu ya dalam setiap empat sampai delapan jam itu kita harus sudah mengganti kita punya masker terutama kalau kita menggunakan masker yang non medis ya masker kain seperti itu kalau masker kain setiap empat jam kalau masker medis kalau masker medis kalau masker medis ya bu ya kalau medis kalau masker medis setiap berapa lama ketika dia sudah boleh basah karena disini kan dia punya dua lapis yang bagian luarnya itu menghindari persikir dari luar yang dalam itu dia menyerap dalam menyerap air jadi ketika yang di dalam itu sudah mulai terasa menyerap air ketika basah nah itu sudah diganti dan kebanyakan masker medis ini kan kebanyakan sudah harusnya disposable jadi memang harus langsung dibuang dan diganti yang baru kalau masker non medis kita masih bisa cuci dan akan kembali oke oke baiklah masih ada yang belum sempat tadi kita jawab yang Maurin dokter Maurin mungkin sama dokter Setiadi tadi udah sempat lihat pertanyaannya ada gak tadi yang sempat kalau sudah mungkin karena sudah malam kita sudahi dulu mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi next week mungkin minggu depan kita mau diskusi soal tadi kan dokter Setiadi bilang minum vitamin makan vitamin itu juga bisa yang dari yang fresh fruit ataupun dari sayur-sayuran ya kan so maybe kita akan bahas bagaimana mempersiapkan sayur-sayuran ataupun buah-buahan yang bisa sebagai bukan pengganti ya penambah vitamin C kita vitamin C dan vitamin lainnya multivitamin begitu mungkin dokter Setiadi bisa sharing sedikit saja sebelum kita tutup mengenai mengenai tadi vitamin C dari jus ataupun dari jus sayuran ataupun jus buah jadi salah satu tadi sudah sempat disingguh ya sebenarnya karena ada pertanyaan tadi ya bu ya bahwa ada vitamin C kita bisa bahas khusus ya tentang jus ini tentang sayur dan buah-buahan apa sih yang biasa kita gunakan sebagai nutrisi tambahan untuk layanan tubuh kita dan cara pembuatannya harus bagaimana menggunakan blender yang seperti apa gitu ya boleh itu penting banget sih bu itu penting banget buat kita semua supaya kita juga bisa di rumah masing-masing supply kita punya jus seperti itu oke thank you so much dokter Setiadi dan dokter Maorin terima kasih ya jangan jangan ya karena saya bakal ajak-ajak kalian terus sharing ya terima kasih bu terutama tim-tim terima kasih teman-teman selamat malam semuanya itu semuanya sampai bertemu lagi di I love kita next berikutnya dengan topik-topik yang lebih menarik lagi jadi untuk para Pak Sutri pasangan suami istri di masa pandemi ini boleh puasa-puasa dulu ya demi ke keamanan dan kesehatan kita bersama oke semuanya thank you have a good night bye thank you dok bye 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 thank you bye bye thank you thank you everyone bye 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 Terima kasih.